Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla bid'atin dholalah, wa kulla dholalatin finnar amma ba'ad. Ikhwanifiddin, a'azani allahu wa'iyyakum. Meneruskan pelajaran kita berkaitan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Pelajaran yang sedang kita pelajari berkaitan tentang peristiwa Perang Uhud. Peperangan yang terjadi di bulan Syawal pada tahun Tiga Hijriah. Antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quresh, dengan orang-orang musyrik yang datang dari negeri Mekah. Mereka datang ke kota Medinah dengan membawa 3.000 pasukan untuk menghancurkan kaum muslimin di kota Medinah. Yang akhirnya kedatangan mereka disambut oleh kaum muslimin. Awalnya kaum muslimin ketika berangkat dari Medinah jumlahnya seribu orang. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Upey bin Salul, tokohnya orang munafik, gembongnya orang munafik bersama dengan teman-temannya, jumlahnya 300 orang mengundurkan diri. Di tengah perjalanan berangkat menuju Uhud. Akhirnya jumlah kaum muslimin tinggal 700 orang. Berhadapan dengan orang-orang kafir Quresh yang jumlahnya 3.000 orang. Permulaan dari peristiwa peperangan ini pada pertemuan yang telah lewat, telah kita pelajari bersama-sama. Bagaimana Rasulullah menyusun pasukannya, menyiapkan pasukannya, beliau bersama dengan kaum muslimin mengambil tempat yang strategis, di daerah Uhud. Di bawah kaki gunung Uhud, tempat yang strategis ini sudah diduduki oleh kaum muslimin. Berhadapan dengan orang-orang kafir Quresh, di hamparan yang sangat luas di hadapan gunung Uhud. Jadi di belakang itu ada gunung Uhud yang menjulang tinggi. Bagaimana yang kita sampaikan kemarin, pasukan kaum muslimin berada di sini, pasukan kaum muslimin berada di tempat yang sangat luas, di sini ada gunung-gunungan yang sangat luas, di sini ada gunung-gunungan yang sangat luas, bagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lewat. Di putaran dari peperangan ini, medan perang dikuasai oleh kaum muslimin. Kaum muslimin berhasil menguasai situasi dan keadaan. Orang-orang kafir Quresh dibuat terdesak mundur oleh kaum muslimin. Keadaan mereka kacau. Ini di awal peperangan, kaum muslimin bisa menguasai medan perang. Di semua titik peperangan, kaum muslimin bisa menguasai keadaan. Sehingga orang-orang kafir terdesak mundur di awal putaran dari perang Uhud ini. Ketika orang-orang kafir terdesak mundur, mereka untuk menyelamatkan diri karena keadaan mereka sudah kacau. Tidak dikomando dengan komando yang pasti. Keadaannya sudah kacau. Bahkan bendera mereka juga sudah roboh demikian. Banyak di antara mereka yang lari mundur. Dalam kondisi seperti ini, kaum muslimin sebagian mengejar orang-orang musrik yang lari mundur, dan sebagian yang lain sibuk mengumpulkan goni imah. Harta rampasan, perang yang ditinggalkan oleh mereka. Unta-unta yang ditinggalkan, senjata-senjata yang ditinggal lari, kaum muslimin sudah mulai sibuk untuk mengumpulkan harta-harta tersebut. Kemenangan di awal peperangan diraih oleh kaum muslimin. Maka 50 pasukan pemanah yang ada di Jabarumah, yang sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, apapun yang terjadi, kalian tetap bertahan di tempat kalian. Jangan turun. Lindungi punggung kaum muslimin. Ternyata mereka mengabaikan wasiat tersebut. Sebagian mereka, dari 50 orang ini, 40 diantaranya ternyata turun dari Jabarumah, ikut bergabung dengan kaum muslimin, mengumpulkan harta rampasan perang. Sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid bersama dengan pasukan berkudanya yang berjumlah 100 orang pasukan berkuda yang berada di sayap kanan dari pasukan orang-orang kafir Quresh. Yang sebelumnya Khalid bin Walid ini bersama dengan pasukannya mencoba berusaha untuk menerobos selewat belakang gagal terus. Berhasil dipatahkan usaha mereka oleh pasukan pemanah yang ada di atas Jabarumah ini. Berusaha tiga kali gagal. Kemudian ketika dilihat orang-orang yang berada di sini mulai turun kemudian perang di sini mengumpulkan harta rampasan perang. Dilihat di sini cuma tinggal beberapa orang, cuma 10 saja yang pas menginjau turun. Orang yang tinggal beberapa, kalau bertahan di atas ini langsung dilumpuhkan oleh Khalid bin Walid. Setelah mereka sudah bisa dilumpuhkan, kesempatan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Khalid bin Walid bersama dengan 100 pasukan pemuda menyerang dari penyakit. Tanpa disadari oleh kaum muslimin. Seketika itu Rasulullah yang berada di titik komando dikejutkan oleh serangan yang sangat mendadak ini. Kaum muslimin, semuanya sudah sibuk di sini. Sibuk di bidang perang, mengumpulkan harta rampasan perang, mengejar orang-orang yang lari. Konsentrasi mereka di sini, Rasulullah di sini, titik komando. Beliau bertahan di sini, memberikan komando kepada para sahabatnya. Titik komando di sini, beliau bersama dengan 9 orang dari sahabatnya. Beliau dijaga oleh 9 orang di sini. Sahabat yang lain ada di bidang perang. Ada yang mengejar orang-orang yang lari, ada yang sibuk mengumpulkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Rasulullah berada di titik komando, cuma dijaga 9 orang saja. Dalam keadaan seperti itu, dikejutkan serangan yang mendadak oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka terjadilah apa yang terjadi ya. Serangan yang luar biasa. Dirasakan oleh Rasulullah bersama dengan 9 orang yang menjaga beliau. Insya Allah kita baca peristiwa ini. Hujumul musyriki na'ala Rasulillahi s.a.w. wa isha'atu maktalihi. Serangan orang-orang musyrik terhadap Rasulullah s.a.w. dan tersebarnya berita kematian beliau. Sampai tersebar seperti itu karena serangan dahsyat luar biasa. Kaum muslimin sibuk ya berada di medan perang. Jauh dari Rasulullah. Mengumpulkan harta ghanimah, ada yang lari jauh mengejar orang-orang kafir yang terdesak mundur. Di belakang gak tahu mereka apa yang terjadi. Rasulullah diserang dengan serangan yang mendadak. Akhirnya pasukan yang berada di belakang ini terkepung. Kesempatan seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang-orang kafir Quraish untuk menghabisi Rasulullah dan juga orang-orang yang bertahan di titik belakang disitu. Serangan orang-orang musyrik terhadap Rasulullah dan disebarkannya berita terbunuhnya beliau. Rasulullah berada di bagian belakang dari barisan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin di perang, panjang-panjang disini. Beliau berada di bagian belakang kaum muslimin, titik komano disini. Bersama dengan sembilan orang penjaga beliau. Beliau di belakang memberikan komano. Dan kaum muslimin berada di medan perang. Bersama dengan beliau tujuh orang dari kalangan Al-Angsor dan dua orang dari kalangan Al-Muhajirin. Dijaga oleh sembilan orang beliau. Sementara kebanyakan para sahabat yang senior Abu Bakar, Umar, Ali dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka terjun di medan perang. Sibuk dengan tugas-tugas mereka di medan perang. Beliau cuma dijaga oleh sembilan orang. Tujuh dari kalangan Al-Angsor, dua dari kalangan Al-Muhajirin. Maka tatkala Rasulullah melihat pasukan berkudanya Khalid bin Walid muncul dari balik gunung. dikejutkan dengan serangan yang terjaga. Ini Khalid bin Walid yang berada di sayap kanan. Barisan orang-orang kafir. Setelah berhasil menumpuhkan 10 orang yang berada di belakang rumah di sini. Langsung bergerak tepat. Menyerang dari belakang. Ketika Rasulullah melihat ini, pasukan berkudanya muncul dari belakang terkejut. Langsung memanggil para sahabatnya dengan suara yang keras. Beliau memanggil sahabat-sahabatnya dengan suara yang sangat keras. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Kemarilah wahai sahabatku. Di belakang keadaannya genting. Di belakang keadaannya gawat. Sesuatu yang tidak disadari oleh beliau. Beliau mengira selama ini kondisinya aman-aman saja di belakang. Dan merasa aman dengan adanya pasukan pemanah. Yang melindungi punggung beliau. Seandainya diserang dari belakang. Ternyata dikejutkan dengan serangan yang sangat mendadak. Khalid bin Walid bersama 100 pasukan berkuda. Ilaiya ibadallah. Kesinilah wahai hamba-hamba Allah. Wahai para sahabatku mundur kalian. Bagian belakang dalam kondisi sangat bahaya. Wasami asautahul musyrikunah. Seruan ini juga didengar oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang berada di sini sebagian sudah terapun. Sebagian masih di sini sikur dengan pertempuran. Ketika mendengar seruan seperti itu harus menengok sini. Apa ini? Sehingga terkepunglah. Terkepunglah kaum muslimin yang berada di titik belakang di situ. Orang-orang kafir yang tadinya sudah mulai mundur. Balik lagi ke medan perang. Maju ke depan ya. Diurungkan niatnya untuk kabur. Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Kaum muslimin yang berada di titik belakang terkepung. Yang di situ ada Rasulullah s.a.w. Seruan Rasulullah ini didengar oleh orang-orang musyrik. Ada apa ini? Dan mereka itu adalah orang-orang yang lebih dekat. Dengan Rasulullah jaraknya lebih dekat dengan Rasulullah jika dibandingkan dengan kaum muslimin. Kaum muslim sudah lari jauh mengejar orang-orang kafir yang kabur tadi. Kaum muslim sudah banyak yang terpencar di mana-mana. Mengejar musuhnya yang lari. Bisa jadi mereka jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan orang-orang Islam. Fa'asro'at majmu'atun minhum nahwas sawti. Bergegaslah sekelompok dari mereka untuk mendatangi sumber suara tersebut. Ada apa ini? Di belakang kok berteriak panglimanya? Langsung ya ikut menyerang. Sehingga berkumpulah dua serangan di titik tersebut. Dan mereka segera menyerang Rasulullah s.a.w. dengan serangan yang luar biasa. Serangan yang luar biasa dari belakang dan dari depan. Dari belakang Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Dari depan tadi orang-orang musyrik. Yang bangkit semangat mereka. Yang awalnya mereka sudah menyerah. Sudah patah semangatnya mendengar atau melihat perkembangan seperti itu. Akhirnya mereka semangat lagi untuk meneruskan peperangan. Dan mereka berusaha untuk bisa menghabisi dan membinasakan Rasulullah s.a.w. Kesempatan emas ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mereka. Ketika penjagaan tidak terlalu kuat. Penjagaan terhadap Rasulullah s.a.w. tidak terlalu ketat. Ya kaum muslimin sudah berada terpencar di mana-mana. Di tempat yang jauh. Dari titik komando. Ternyata bagian titik komando dalam keadaan rawan seperti ini. Dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mereka. Berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghabisi Rasulullah s.a.w. Qobla ayyassila ilaihil muslimuna sebelum orang-orang Islam. Ya sampai kepada beliau. Sebelum kaum muslimin yang berada di tempat-tempat yang jauh ini. Kembali mundur melindungi Rasulullah. Mereka memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Fakola Rasulullah s.a.w. Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w. kepada orang-orang yang ada di dekat beliau. Berapa orang tadi? Sembilan orang tadi ya. Beliau minta perlindungan ya. Kepada sahabat-sahabat ini. Kondisinya sangat berbahaya. Diserang. Dari berbagai sisi. Fakola s.a.w. Man yaruddahum anna walahul jannatu. Barang siapa yang bisa menghadang mereka dari saya. Maka dia akan mendapatkan surga. Ditawarkan kepada. Dikasih semangat kepada para sahabat yang ada di sampingnya ini. Sembilan orang yang bersama dengan beliau. Sembilan orang yang mengawal beliau. Barang siapa yang bisa menghadang mereka untuk menyerang saya. Balasannya surga Allah s.w.t. Supaya mereka berjuang mati-matian ya. Untuk melindungi beliau. Auhuwa rofi'i kifil jannah. Atau dikatakan dia nanti akan menjadi pendampingku di dalam surga. Dia nanti akan menjadi temanku di dalam surga. Fataqadda marajulun minal angsari. Fatafa'ahum. Maka majulah seseorang dari kalangan al-angsor. Salah satu dari tujuh orang. Dari sahabat al-angsor. Maju memberikan perlindungan. Yang memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap Rasulullah. Fatafa'ahum. Dia menghadang serangan orang-orang kafir ini. Yang memanah. Atau menyerang dengan pedangnya. Dihadang oleh sahabat al-angsor ini. Wa qatalahum hatta kutila. Lagi-lagi tersebut. Memerangi mereka. Melawan serangan orang-orang kafir. Hatta kutila. Sampai akhirnya dia terbunuh. Thumma rohakuhu. Kemudian orang-orang musrik ini meneruskan serangannya terhadap Rasulullah. Sahabat-sahabat yang berada di sekitar beliau satu persatu berhasil mereka robohkan. Berhasil mereka bunuh sahabat-sahabat al-angsor ini. Satu terbunuh mereka semangat ya meneruskan serangan. Fa'a'da kaulahu. Lalu Rasulullah mengulang lagi ucapannya. Barang siapa yang bisa menghadang mereka untuk menyerang saya. Maka baginya surga. Diulang-ulang seperti itu oleh Rasulullah. Supaya sahabat yang ada di sekitarnya betul-betul berjuang mati-matian untuk memberikan perlindungan terhadap beliau. Maka maju seorang laki-laki yang lainnya. Yang kedua, yang ketiga. Menghadang mereka. Memerangi mereka sehingga dia terbunuh. Yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Sampai akhirnya tujuh orang dari sahabat al-angsor gugur semuanya di medan perang. Ini menunjukkan serangan yang luar biasa. Jumlah mereka sangat terbatas. Person yang melindungi Rasulullah di bagian belakang sangat terbatas sekali. Sementara pasukan orang-orang kafir Quraish jumlahnya lebih banyak yang melakukan serangan dengan tiba-tiba. Tadkala tujuh orang dari sahabat al-angsor ini sudah gugur semuanya. Tujuh orang ini sudah gugur semuanya. Maka tidak tersisa. Di sekitar Rasulullah kecuali dua orang saja. Dari kalangan sahabat al-muhajirin. Dari sahabat al-Qurasyiani. Dari sahabat muhajirin yang datang dari Mekah. Yaitu. Ini dua sahabat al-muhajirin yang juga memberikan penjagaan terhadap Rasulullah di titik belakang. Di titik komandu. Satunya Sa'ad ibn Abiwakos. Yang keduanya berjuang mati-matian untuk memberikan perlindungan terhadap Rasulullah. Sampai-sampai akhirnya Tol'ah bin Ubaidillah ini jari jemarinya putus. Lepas jari jemarinya. Terkena sahabatan pedang ketika memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap Rasulullah. Tol'ah bin Ubaidillah dan Sa'ad ibn Abiwakos. Dua sahabat muhajirin yang tersisa di titik belakang. Maka orang-orang kafir Quresh, orang-orang musyrik fokus mereka, fokusnya serangan mereka. Atau mereka menfokuskan untuk memberikan serangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kesempatan yang, kesempatan emas bagi mereka. Kaum muslimin berada di tempat yang jauh. Mereka belum mendekat ke titik komandu. Sementara orang-orang musyrik sudah berhasil menguasai tempat tersebut. Sahabat-sahabat yang melindungi Rasulullah sudah gugur. Berhasil mereka, berhasil mereka lumpuhkan. Berhasil mereka bunuh. Tinggal dua orang ini saja yang memberikan penjagaan terhadap Rasulullah. Maka mereka tidak menyianyikan kesempatan yang sangat bagus menurut mereka atau bagi mereka. Serangan difokuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sabetan pedang, pukulan. Itu sudah tidak ke dua orang ini. Sabetan pedang, pukulan dan seterusnya langsung diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Farakazal musyrikuna hamlatahum ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Maka orang-orang musyrik menfokuskan serangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga ini peperangan sudah tidak dari jarak jauh lagi ya panah memanah enggak ya. Sudah dari jarak dekat. Sudah bisa dipukul dengan pedang ya. Seandainya membawa batu bisa dipukul dengan batu dan seterusnya. Sudah peperangan jarak dekat seperti itu. Konsentrasi mereka serangannya langsung ditujukan kepada Rasulullah. Hatta asobat huhijarotun. Yang sampai akhirnya Rasulullah terkena lemparan batu. Ini serangan yang mereka lakukan atau sesuatu yang mereka gunakan untuk menyerang. Apa yang mereka dapatkan yang masih membawa pedang dengan pedang. Ketika pedangnya sudah lepas ada batu, ambil batu dipukulkan kepada beliau. Hatta asobat huhijarotun. Sampai-sampai menimpak Rasulullah pukulan batu. Wa ko'ali ajliha ala syikkihi. Yang pukulan tersebut mengenai lambung beliau. Bagian samping terkena tendangan, terkena lemparan, pukulan batu. Wa usibat rupi' ruba'iyatuhul yumna asufla. Kemudian gigi serinya. Bagian kanan bawah gigi seri ya. Yang bagian depan ini. Ada gigi taring, gigi seri. Bagian kanan bawah ini sampai patah. Terkena pukulan ya. Menunjukkan betapa dasatnya. Serangan yang dirasakan oleh beliau. Yaitu gigi seri bagian kanan. Yang bawah itu sampai terkena pula. Pukulan. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wajurihat syafatuhusufla. Dan juga terluka. Bibir beliau bagian bawah. Bibirnya bagian bawah sampai terluka. Mengeluarkan darah. Kemudian al-baydoh. Tameng besi yang ada di kepala beliau. Yang bentuknya seperti telur ya. Helm. Yang berupa besi. Untuk melindungi kepala. Dari pukulan, dari serangan ini. Sampai juga melukai. Menceterai kepala beliau. Ini pukulan yang luar biasa ya. Gigi serinya patah. Bibirnya sopek. Yaitu tutup kepala yang berupa besi ini. Ini juga sampai melukai kepala beliau. Menunjukkan pukulan dan benturan. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Terhadap beliau luar biasa. Dahsatnya. Bukan serangan yang main-main. Dimanfaatkan. Sebaik-baiknya oleh mereka. Kesempatan yang sangat berharga ini. Menurut mereka. Bagaimana mereka bisa menghabisi Rasulullah dalam saat itu. Ketika kaum muslimin berada jauh dari beliau. Fasujat jabhatuhu waroksuhu. Maka sopeklah dahi beliau. Dan juga kepalanya sampai sopek kulitnya. Sopek kulit kepalanya. Sehingga mengeluarkan darah. Dan dipukul dengan pedang. Di atas pipi beliau. Tapi beliau mengenakan apa tadi? Tameng besi untuk menutup kepalanya. Seperti helm. Tapi terbuat dari besi. Untuk melindungi kepala. Juga pakai baju besi. Mengenakan tameng untuk menangkis serangan. Seperti itu. Peperangan zaman dahulu. Belum pakai rudal. Belum pakai bom. Senjatanya paling panah. Pedang. Sehingga ditangkis dengan tameng seperti itu. Sekarang. Ditembak rudal. Ditameng. Hancur dia. Di bom. Dilindungi dengan tameng. Besinya ya. Hancur dia. Ini dulu seperti itu. Pakai perang. Pakai baju besi. Tutup kepala juga berupa besi. Di tangannya ada tameng. Berupa besi. Menangkis serangan pedang. Dan seterusnya. Ini pipi beliau dipukul. Dengan pukulan yang sangat keras. Dipukul bisaifi. Dengan pedang. Ala wajnatihi. Di atas pipi beliau. Fadakholatfi ha hilkotani min hilakil migfari. Maka masuklah. Ya. Di pipinya ini. Sampai masuk. Di kulitnya. Dua lingkaran. Dari lingkaran-lingkaran. Tutup kepala. Ya. Mungkin lingkaran untuk mengunci. Supaya enggak lepas. Ketika dipukul. Dengan pukulan yang keras. Sampai masuk ini. Lingkaran yang ada di. Al-Mighfar. Tutup kepala. Untuk melindungi kepala. Dari benturan. Atau dari serangan. Senjata tajam. Ya. Ini hal-hal yang dialami oleh Rasulullah. Dalam serangan yang sangat dahsyat ini. Serangan yang luar biasa. Ini menunjukkan. Ya. Rasulullah itu. Manusia biasa. Dan beliau tidak belajar ilmu. Ilmu kekebalan. Buktinya ketika terjadi hal seperti ini. Terluka ya tubuh beliau. Beliau tidak melakukan amalan-amalan. Ilmu-ilmu kekebalan. Ya. Supaya dia kebal dengan senjata tajam. Ini tidak diamalkan oleh beliau. Karena biasanya orang yang belajar ilmu kekebalan. Itu nanti minta bantuan dengan jin. Dan minta bantuan kepada syetan. Sehingga ketika dipukul dengan senjata tajam. Tidak mempan. Ya. Orang Jawa mengatakan. Dibacok melorok. Dibedil nyisil. Ditembak ngakak-ngakak ya. Ini orang Jawa mengatakan seperti itu. Ketika dia kebal dengan senjata tajam. Lah ini biasanya. Orang ini minta bantuan jin. Dan hal seperti ini tidak diamalkan oleh beliau. Maka kita sebagai kaum muslimin. Tidak usah mengamalkan hal-hal seperti ini. Walaupun mungkin sebagian saudara-saudara kita. Ada yang menekuni dunia seperti ini. Dia juga ngaji. Belajar di pondok pesantren. Tapi belajar ilmu kebal. Dengan puasa. Ngebleng 40 hari, 40 malam. Berada di tempat yang gelap. Keluar sudah jadi orang sakti. Keluar sudah jadi orang sakti. Sudah enggak mempan dengan senjata tajam. Hal seperti ini tidak diamalkan oleh Rasulullah. Maka sebaiknya. Atau kita juga harus meninggalkan hal-hal seperti itu. Tidak ada contoh dari Nabi kita. Beliau tidak mengamalkan. Atau belajar ilmu kekebalan. Ketika perang terluka beliau. Tidak berbekalkan dengan ilmu kekebalan. Ini patah gigi serinya. Sobek bibirnya. Terluka dahinya. Ada besi sampai menancap di pipinya. Yang dialami oleh Rasulullah. Serangan yang luar biasa. Serangan yang sangat dahsyat. Dan kejadian sangat cepat sekali. Kejadian ini sangat cepat sekali. Dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang-orang kafir. Ketika kaum muslimin masih berada di tempat yang jauh. Kejadian sangat cepat sekali. Pukulan, serangan, benturan, dan seterusnya. Beliau juga dipukul dengan pukulan pedang. Beliau juga dipukul dengan pukulan pedang. Pundak, bagian pundak di sini. Disabet dengan sabetan yang sangat keras mengenai pundaknya. Tapi beliau mengenakan apa tadi? Pakai baju besi. Pakai topeng besi. Sehingga walaupun dipukul. Kena besinya. Tidak sampai melukai kulitnya. Tidak sampai melukai tubuhnya. Waduribah bisayfi. Waduribah aidan bisayfi. Beliau juga dipukul dengan pedang. Dengan sabetan pedang. Ala atikihi. Di atas pundaknya. Dorbatan anifatan. Dengan pukulan yang sangat keras. Pukulan yang sangat dahsyat. Istakali ajliha aktharo min syahrin. Yang beliau mengeluh. Dengan sebab pukulan ini. Lebih dari satu bulan ya. Satu bulan berlalu rasanya masih ada ini. Padahal yang dipukul adalah. Yang terkena adalah. Baju besinya. Tapi sangking kerasnya pukulan. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Itu masih terasa sakitnya. Walaupun tidak melukai ya. Tapi memar bagian balam. Memar bagian dalam. Sampai satu bulan rasanya ini masih ada. Bila masih mengeluhkan. Akibat pukulan tersebut. Aktharo min syahrin. Lebih dari satu bulan beliau masih mengeluhkan rasa sakit tersebut. Akibat benturan atau akibat pukulan. Yang dilakukan oleh orang kafir terhadap beliau. Waganakot labitha tira'aini. Beliau mengenakan dua baju besi. Tira' Ya. Dua baju besi. Untuk badannya dan untuk kepalanya. Untuk badannya dan juga untuk kepalanya. Helm sendiri, badan sendiri. Kalau baju besinya jadi satu ya. Satu paket nanti gak bisa noleh nanti ya. Kaku ini. Helm sendiri. Untuk badan sendiri ya. Sehingga ketika noleh ini bisa. Kalau baju besinya jadi satu. Dari kepala sampai badannya ya. Nempel jadi satu bingung. Gak bisa bergerak. Gak bisa noleh nanti. Maka dikatakan wakana kot labitha tira'aini. Beliau mengenakan dua baju besi. Falam. Ya tahat taka. Dua baju besinya ini gak sobek. Dua baju besi ini tidak koyak. Akibat pukulan ataupun hantaman-hantaman seperti itu. Masih bisa melindungi beliau. Ya tapi tadi ada besi yang sampai masuk ke pipi beliau. Ya besi ini melukai beliau. Ini karena pukulan-pukulan yang keras dari luar tadi. Tapi tidak sampai rusak baju besi yang beliau kenakan. Akibat pukulan-pukulan tersebut. Ini semua terjadi. Walaupun dua orang Quraish. Siapa tadi dua orang Quraish? Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad ibn Abi Waqas. Yang berada di sini ya. Tujuh orang sudah kukur. Yang tujuh sudah kukur tinggal dua orang. Dari sahabat Quraish. Yang berada di titik Umayu, penjaga Rasulullah. Dua orang ini menjaga dia dengan. Ya berjuang. Berperang dengan mati-matian. Tapi ya terjadilah apa yang terjadi seperti itu. Dua orang menghadapi serangan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraish. Tentu tidak mampu mereka melindungi Rasulullah dengan perlindungan yang sempurna. Jadi ini semua terjadi. Ala rogmi diva'il Quraish ini. Walaupun dua orang Quraish ini sudah menghadang, sudah melindungi ad-difa'al-mustamita dengan perlindungan yang mati-matian. Berjuang sudah mati-matian ya. Ibaratnya mereka sudah tidak takut mati. Untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah ini. Seluruh kemampuan, sekuat tenaga mereka kerahkan untuk memberikan perlindungan terhadap beliau. Tapi tetap tidak mampu ya. Untuk menjaga beliau dengan penjagaan yang sempurna tidak mampu. Karena cuma dua orang. Sementara lawannya banyak sekali. Pasukan Khalid bin Walid. Kemudian pasukan dari sisi yang satunya menyerang. Secara bersamaan. Dua orang sudah kewalahan ya. Tidak mampu untuk memberikan penjagaan secara sempurna. Fakat Roma sa'adu benu'api waqqasin hatta nazhalalahu Rasulullah SAW. Ini diantara bentuk pembelaan yang dilakukan oleh dua orang ini. Dijelaskan. Apa yang sudah dilakukan oleh dua orang tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap Rasulullah. Fakat Roma sa'adu benu'api waqas. Sa'ad ibn Abi waqas sudah melempar ya. Melepaskan panah-panah beliau hatta nazhalalahu Rasulullah SAW. Kinaanatahu. Sampai-sampai Rasulullah membantu dia ya. Untuk mengeluarkan anak panah dari tempatnya ya. Jadi sudah disiapkan. Nih kasih ya. Lempar, lempar, lempar terus ya. Dia cuma langsung seperti itu. Tidak disiapkan mengambil dari belakang dilempar ya. Ini Rasulullah membantu dia untuk mengusir serangan orang-orang musrik ini. Dibantu oleh Rasulullah mengambilkan anak panah dari tempatnya. Waqa'ola. Beliau mengatakan irmi fadaga api wa'umi. Lempar terus. Panah terus. Itu orang-orang kafir. Saya tebus kamu dengan bapak saya dan ibu saya. Ini Rasulullah memberikan semangat kepada sahabatnya. Untuk memberikan serangan kepada orang-orang kafir kores. Dengan serangan yang semangat. Serangan yang kuat. Untuk menghantam mereka supaya mundur dari menyerang. Ini saat ibu nabi waqas yang melempari dengan anak panah sampai dibantu oleh Rasulullah. Menyiapkan anak panahnya. Waqa'ola. Tolhatu benu ubaidillah. Kemudian sahabat yang satunya. Tolhah bin ubaidillah. Itu juga memerangi. Wahdahu. Dia sendirian. Kita la majemuin majemu'iman sabako. Dia berperang sendirian. Itu seperti peperangan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Dia sendirian itu. Masya Allah. Serangan yang dia lakukan. Seperti tujuh orang sebelumnya. Yang semuanya gugur. Ini menunjukkan dia berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian. Untuk memberikan perlindungan terhadap Rasulullah. Bagaimana beliau tidak diserang oleh orang-orang kafir. Tolhah bin ubaidillah. Dia sendirian. Kota lah. Majemu'iman. Kota lah majemu'iman sabako. Dia berperang. Dengan peperangan. Seperti. Orang-orang sebelumnya. Tujuh orang yang sudah gugur. Kawan-kawannya yang sudah meninggal dunia. Dia sendirian. Ibaratnya seperti itu. Seperti yang dilakukan tujuh orang. Hatta asobahu khumsatun wa thalathuna autis'atun wa thalathuna jerahan. Sampai-sampai mengenai dia. Dikatakan. Menimpak dia. 35 atau 39 luka yang ada dalam tubuhnya. Ketika selesai peperangan. Dilihat pada tubuhnya. Sampai ada 39 luka-luka. Menyayat tubuhnya. Sabutan pedang. Lemparan anak panah. Dan seterusnya. Ini menunjukkan pembelaan yang luar biasa. Yang dilakukan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat Rasulullah dari kalangan Al-Muhajirin. Yang memberikan perlindungan kepada beliau dalam keadaan yang sangat sulit tersebut. Wawakaw biyatihin nafiyya s.a.w. dia memberikan perlindungan dengan tangannya. Tidak cuma memerangi tapi juga menghadang sabutan pedang. Supaya tidak menimpak Rasulullah. Ketika ada pedang berkelebat. Diarahkan kepada beliau. Beliau menangkis dengan tangannya. Dia menangkis dengan tangannya. Wawakaw biyatihi an-nabiyya. Dia melindungi, menjaga. Nabi s.a.w. dengan tangannya. Fa'usibat asopi'uhu hatta syalat. Maka kena jari jemarinya. Ketika memberikan perlindungan. Menghadang serangan orang-orang musrik ini. Ditangkis dengan tangannya ini. Terkena jari jemarinya. Sampai putus jarinya. Luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh. Para sahabat. Untuk memberikan perlindungan dan pemilaan terhadap nabinya. Hatta syalat. Sampai terpotong. Terputus jari jemari. Tolha bin Ubaidillah. Walamma usibat asopi'uhu. Tatkala terkena. Jari jemarinya tatkala putus. Tatkala jari jemarinya terpotong. Terputus. Dia berkata. Kalau bahasa kita aduh. Seperti itu. Kena tangannya. Lepas jarinya. Aduh. Kesakitan. Ditegur oleh Rasulullah. Fakalan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Laukulta bismillah. Seandainya kamu ketika terkena sabutan pedang ini menyebut nama Allah. Ya Allah bismillah. Seperti itu. Bukan aduh seperti itu. Sungguh malaikat akan mengangkat kamu dan disaksikan oleh para manusia. Ini seandainya mengatakan bismillah. Allahu akbar. Seandainya ketika terluka. Terkena sabutan pedang menyebut nama Allah. Dikatakan. Kamu akan diangkat oleh para malaikat. Disaksikan oleh para manusia. Masya Allah seperti itu. Tapi sudah terlanjur mengucapkan. Aduh seperti itu ya. Wa khilalah hadihis sa'atil harujati. Harujati. Disela-sela keadaan yang sangat sulit seperti ini. Jadi ini keadaan yang sangat sulit. Keadaan yang sangat memilukan. Dialami oleh Rasulullah. Dan itu kejadiannya sangat cepat sekali ya. Bukan sampai puluhan menit atau setengah jam enggak. Cepat sekali. Kesempatan yang singkat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang-orang kafir Quresh. Ketika kaum muslimin di luar dari penjagaan Rasulullah. Dan mereka mampu untuk mendekat kepada titik komando. Mereka mampu mendekat kepada titik komando. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti itulah yang terjadi. Yang dialami oleh Rasulullah. Serangan yang luar biasa. Dahsyat sekali. Wa khilalah hadihis sa'atil harujati. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit seperti ini. Beliau cuma dijaga oleh dua orang. Kemudian keadaan mereka. Keadaan keduanya sudah seperti itu. Tolhah bin Upeitilah sudah banyak terluka. Jarinya sudah sampai terputus. Malaikat Jibril, Malaikat Mikail ya turun. Memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita semua. Kenapa Jibril kok enggak turun sejak awal? Di akhir-akhir sudah terjadi. Apa yang terjadi seperti ini baru dia turun. Kenapa kok tidak di awal-awal? Ketika Qalib bin Walid. Berusaha sudah melumpuhkan di sini. Berubah kemasung-masung langsung dia. Kemulai Malaikat. Kok sudah dikapan? Sudah berhasil masuk ke titik sini. Orang-orang muslim juga sudah berhasil mendekat ke tempat ini. Dan terjadi apa yang terjadi baru Malaikat Jibril turun. Apa jawabnya? Kenapa kok enggak dari awal-awal saja? Seandainya datangnya dari awal kan bisa. Seandainya Allah menghendaki. Kenapa Allah tidak memerintahkan dari awal saja? Bantu itu. Rasulullah yang dalam kondisi bahaya. Kok Malaikat Jibril turunnya ketika sudah terjadi hal-hal seperti itu. Rasulullah sudah terluka. Sahabat yang menjaga sudah terbunuh baru. Malaikat Jibril turun. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Pelajaran yang sangat berharga. Kenapa terjadi peristiwa seperti ini? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Mukholafahnya. Yaitu penyelisihan ketidaktaatan yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah. Untuk memberikan pelajaran itu. Seandainya Allah menghendaki dari awal Malaikat Jibril sudah diperbantukan. Ketika Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya sudah berhasil menerobos dari belakang. Jibril turun bantu itu. Allah maha mampu memerintahkan seperti itu. Tapi Allah menangguhkan bantuannya sampai terjadi apa yang terjadi. Untuk memberikan pelajaran. Di dalam semua apa yang dilakukan oleh Allah ada hikmahnya. Dan ini hikmah yang sangat mendalam. Pelajaran yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin dari peristiwa seperti ini. Bahwasannya ketidaktaatan kepada pemimpin. Ketidaktaatan terhadap Rasulullah mendatangkan musibah. Mendatangkan petaka bagi kaum muslimin. Dan mendatangkan petaka bagi dirinya sendiri secara khusus. Dan mendatangkan petaka bagi kaum muslimin secara umum. Dengan sebab ketidaktaatan terhadap Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang bisa diambil. Supaya kaum muslimin mengerti tentang masalah ini. Kenapa Allah tidak memberikan bantuan dari awal saja. Kenapa kok sampai nabinya terluka. Terpukul. Mengalami hal-hal seperti itu. Yang pertama kita tidak boleh bertanya. Kenapa-kenapa Allah seperti ini. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa-kenapa. Ya tapi hikmahnya itu. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua kaum muslimin. Jangan menyelisihi perintah Rasul. Karena menyelisihi perintah Rasul. Ketidaktaatan terhadap Rasul Allah SWT. Akan mendapatkan kejelekan bagi kaum muslimin. Dan kejelekan inilah yang didapatkan pada waktu perang Uhud. Ketika sebagian mereka tidak menghiraukan. Mengabaikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah terjadi hal-hal seperti ini. Keadaan yang sangat sulit dan. Sesuatu yang tidak diinginkan. Sudah menimpak Rasulullah SAW baru. Malaikat Jibril bersama. Malaikat Mika'il. Turun memberikan bantuan. Mengusir serangan orang-orang musyrik ini. Menghentikan serangan orang-orang musyrik ini. Menghentikan serangan yang membabi buta. Kemudian datanglah beberapa orang dari kalangan kaum muslimin. Karena kejadian sangat cepat sekali. Peristiwa di sini. Peristiwa yang sangat menyakitkan ini. Terjadi sangat singkat sekali. Sehingga kita di sini berkurat. Mendekat ke sini sudah terjadi perkara-perkara tadi. Berkurat, berkurat. Dan berhasil membunuh beberapa orang yang ada di sini. Ketika para sahabat, abu bakar, umat, dan buka hari yang berada di tempat jauh. Sampai di sini. Sudah terjadi hal-hal tersebut. Mendekatlah. Ketika sudah terjadi semuanya. Para sahabat mulai berkumpul di sini. Berhasil. Mendekati. Berhasil menerobos. Mendekati ke titik komando. Yang di situ Rasulullah dalam keadaan bahaya. Dalam keadaan genting. Beliau dikeroyok oleh orang-orang kafir Quresh. Berhasil mendekat kepada beliau. Beberapa dari kalangan umat Islam. Lalu mereka mulai melakukan pembelaan terhadap Rasulullah dengan pembelaan yang luar biasa. Jumlahnya bertambah. Yang tadi tinggal cuma dua orang. Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad ibn Abi Waqas. Yang berada di samping Rasulullah. Sudah terjadi semuanya. Tujuh orang sudah terbunuh. Baru sahabat-sahabat yang lain berkumpul di tempat tersebut. Pertama kali yang nyampe di situ Abu Bakar. Itu pun sudah kedahuluan Malaikat Jibril tadi ya. Ketika sampai di situ. Malaikat Jibril sudah menghentikan. Menghalau menghentikan serangan orang-orang musrik. Datanglah Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar, Ali dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Sudah berkumpul di sekitar Rasulullah. Memberikan perlindungan dan memberikan merawat tubuh beliau yang dalam keadaan terluka tadi. Kemudian Abu Bakar mendekat kepada Rasulullah. Dan beliau berusaha untuk bisa mencabut lingkaran besi yang masuk ke pipi Rasulullah. Ada besi yang dipukul, topeng besinya dipukul dengan pukulan yang keras. Sampai lingkaran besi yang ada di topengnya, tutup kepalanya masuk ke pipinya. Tentunya sakit ya. Luar biasa Abu Bakar berusaha untuk minta izin untuk dicabut ini. Dikeluarkan. Lalu Abu Ubaidah merengek-rengek minta izin. Sudah saya saja yang mencabut. Ini merupakan kehormatan. Ini merupakan kemuliaan. Seseorang yang bisa merawat, mengurusi jasadnya Rasulullah. Fisiknya beliau yang dalam keadaan sakit. Fa'alah ha'alaihi Abu Ubaidah ta'atta naza'ahahuwa. Abu Ubaidah minta dengan sungguh-sungguh supaya dia diizinkan. Dia saja yang mencabutnya. Fasa kotot ihda thaniyataihi. Maka lepaslah ketika besi yang mancep ke pipinya ini dicabut, giginya juga ikut lepas. Menunjukkan nancepnya cukup dalam ya. Tidak cuma nancep di kulit bagian luar. Ketika lingkaran besi masuk ke pipi beliau, dicabut, ikut lepas giginya. Fasa kotot ihda thaniyataihi. Maka lepaslah salah satu dari dua gigi beliau. Tadi sebelah kanan, yang bawah tadi. Gigi seri kanan, bawah. Lepas, patah. Thumma naza'al hilkota al-ukhra. Kemudian dia mencabut lagi lingkaran yang satunya. Karena ada dua lingkaran yang masuk ke pipi beliau. Ada dua lingkaran yang masuk ke pipi beliau. Yang satunya dicabut lagi. Fasa kotot at thaniyatul ukhra. Gigi seri yang satunya juga ikut lepas lagi. Luar biasa. Luka yang menimpa Rasulullah s.a.w. Mengubati, merawat. Tolhah bin Ubaidillah yang sudah terluka. Tubuhnya ya. Penuh dengan luka. Sampai dikatakan 35 luka atau 39 luka yang ada di tubuhnya. Sabutan pedang. Tusuan pedang. Panah yang menancap di tubuhnya. Jari jemarinya patah, putus dan seterusnya. Di tengah-tengah kejadian seperti ini. Jadi tadi baru Abu Bakar dan Abu Ubaidillah yang berhasil mendekat di situ. Ketika serangan orang-orang kafir sudah dihalau. Dihentikan oleh Malaika Jibril. Ya dihadang oleh Malaika Jibril. Sudah sampai di situ. Abu Bakar dan Abu Ubaidah ibn Jeroh. Kemudian tidak lama kemudian disusul oleh Abu Dujanah. Ya di tengah-tengah peristiwa seperti itu. Datanglah kepada Rasulullah Abu Dujanah. Mus'ab bin Umar, Umar bin Khotob, Ali bin Abi Talib. Radhiallahu anhum dan juga selain mereka. Wata to'afa adatul musyriki na'aidon. Tapi jumlahnya orang musyrik juga semakin bertambah. Ketika kaum muslimin ya sudah berhasil mendekat di tempat Rasulullah. Ternyata jumlah orang-orang musyrik juga semakin bertambah. Karena mereka balik lagi ke tempat semula. Yang mereka tadi sudah kabur. Lari, mundur. Ya maju lagi ke medan perang. Sehingga jumlah orang-orang musyrik di tempat itu juga bertambah. Dengan bertambahnya kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Wastad dat hajama tuhum. Serangan mereka semakin luar biasa. Ya serangan mereka semakin luar biasa. Tapi disitu sudah ada beberapa kaum muslimin tadi. Wa kaum al muslimu nabi butu latin na tirotin. Maka orang-orang Islam yang dikatakan disitu sudah terkumpul 30 orang. Yang akhirnya ya kaum muslimin semuanya terdekat kesini. Terkumpul disini 30 orang. Ini berperang mati-matian ya. Menyelamatkan Rasulullah disini. Bagaimana bisa keluar dari kepungan. Dari sini diserang, dari sini serang ya. Dikepung disini. 30 orang ini berjuang mati-matikan untuk menyelamatkan. Kalau melawan, sulit untuk bisa bertahan melawan. Ini sulit untuk bisa menang. Secara perhitungan. Rasulullah sudah terluka seperti itu. Sahabat-sahabat yang ada disitu juga. Abu Atul Ha'bin Uba'itillah juga terluka. Kalau mereka bertahan melawan. Itu kemungkinan untuk selamat sangat kecil sekali. Maka konsentrasi mereka 30 orang ini. Bagaimana bisa menyelamatkan Rasulullah di bawah lari. Keluar dari kepungan. Wakom al-Muslimu nabi butu latin natirotin. Orang-orang Islam yang berada di tempat ini. Sekitar 30 orang, enggak banyak. Yang sudah berhasil mendekat. Dan dikepung oleh orang-orang musrik. Ini melakukan serangan. Kepahlawanan yang tak tertandingi. Yang luar biasa. Natirotin. Jarang dilakukan kepahlawanan seperti itu. Famin humayarmi. Di antara mereka ada yang memanah. Wamin hum man yudafi. Di antara mereka ada yang menyerang. Melakukan pembelaan. Wamin hum man yukotil. Di antara mereka ada yang memerangi. Pokoknya semua berjuang mati-matian. Wamin humayakissihama ala jasadihi. Di antara mereka ada yang melindungi. Lemparan panah dari jasadnya Rasulullah. Mereka berusaha untuk menyelamatkan jasad beliau. Dari kepungan. Dari serangan yang membabi buta. Serangan yang luar biasa. Ada yang memanah. Ada yang dengan pedangnya. Ada yang melindungi. Dan seterusnya. Wakanal liwa ubiyati mus'abi benih umairin. Bendera dipegang oleh mus'abin umair. Bendera kaum muslimin masih berkibar. Belum roboh. Maksudnya mereka belum terkalahkan. Walaupun kondisinya sudah seperti itu. Memprihatinkan ya. Tapi bendera masih berkibar. Dipegang oleh mus'abin umair. Radiyallahu anhu. Faduribu fadorobu ala yatihil yumna. Orang-orang musrik. Menebas tangannya yang kanan. Yang memegang bendera ini. Dipatahkan tangannya dengan pedang. Hatta kutiat sehingga putuslah. Patahlah tangannya. Lalu mus'abin umair memegang dengan tangan kirinya. Bendera dipegang, dikibarkan dengan tangan kanannya. Tangan kanannya ditebas oleh orang-orang musrik. Patah, putus. Ganti dipegang dengan tangan kiri. Lalu mus'abin umair. Memegang bendera. Memegang panjinya. Supaya tetap berkibar dengan tangan kirinya. Orang-orang musrik. Menghantam tangannya. Menyabut tangannya dengan pedang. Sampai putus. Tangan kirinya juga patah. Fabaroka aleyhi bisodrihi. Lalu dia peluk. Panji ini dengan dadanya. Tangan kiri kanan sudah patah. Gak bisa megang lagi. Dipeluk seperti ini. Dengan dadanya ini. Supaya bendera tetap berkibar. Supaya panji perang tidak. Amruk tidak runtuh. Dipertahankan untuk tetap berkibar. Berdiri. Dipegang dengan dadanya. Dipeluk dengan kedua tangannya yang sudah patah. Fabaroka aleyhi bisodrihi wa'unukihi. Intinya berusaha dipegang dengan dada dan dengan lehernya. Dicepit di sini. Dan dengan sisa tangan yang masih ada pada jasadnya. Hatta kutilah sampai akhirnya dia terbunuh. Mempertahankan panji perang supaya tetap berkibar. Tangan kanannya putus. Tangan kanannya putus. Membunuh Rasulullah. Dikira ini Rasulullah ya. Falamma kotalahu. Dia pergi sambil berteriak. inna muhammad dan kotkutil. Sesungguhnya muhammad sudah terbunuh disebarkan. di medan perang. Setelah di sini. Jendera perang. Dibunuh oleh Abdullah bin Tomah Khadid. Dia berkeliling di medan perang. Sabila mengatakan inna muhammad dan kotkutil. Dengarlah wahai manusia. Sesungguhnya muhammad sudah terbunuh. Muhammad sudah terbunuh. Dia merasa berhasil membunuhnya. Wasya'al khobaru bisuratin. Berina itu cepat tersebar ya. Pada Rasulullah sudah dilindungi tadi. Rasulullah dijaga dan dilindungi oleh sahabat-sahabat yang mulia. Abu Bakar, Umar sudah berada di situ. Ya'ali bin Abi Talib berada di situ. Memberikan perlindungan terhadap Rasulullah. Yang terbunuh Mus'ab bin Umar. Disebarkan berita. Bahwasannya Rasulullah telah terbunuh. Wasya'al khobaru bisuratin. Berita terbunuhnya ini. Segera tersebar di medan perang. Wabi isya'atihi. Takhof fafa hujumul musyrikin. Dengan tersebarnya berita ini. Serangan orang-orang musyrik. Agak menurun ya. Serangan sudah tidak membabi buta. Yang tadinya luar biasa ya. Pedang berkelebatan di mana-mana. Panah meluncur di mana-mana. Setelah terdengar berita. Inna muhammadan kot gutil. Inna muhammadan kot gutil. Pedang-pedang sudah mulai diturunkan. Panah-panah sudah tidak dilepaskan lagi. Serangan sudah meredah. Yang sebelumnya luar biasa membabi buta. Takhof fafa hujumul musyrikin. Izzonnu annahum asobul hadafaa. Wabalahuma aradu. Ketika mereka menyangka bahwasannya. Mereka sudah mendapatkan target tujuan untuk membunuh Rasulullah. Wabalahuma aradu. Mereka sudah mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan. Sampai berita ini. Terdengar oleh kaum muslimin. Kaum muslimin juga patah semangatnya. Ketika mendengar ya panglima mereka telah terbunuh. Mereka loyo. Mereka lemes. Serangan orang-orang musrik juga sudah mulai meredah. Dalam kondisi seperti ini. Kaum muslimin. Ya bingung mereka. Ada yang pengen kabur ke medinah. Dan seterusnya. Tapi ada seseorang di antara mereka yang membangkitkan semangat. Ini panglima kalian sudah terbunuh. Kenapa kalian bertahan hidup? Matilah bersama dengan panglima kalian. Akhirnya bangkit semangatnya kaum muslimin ya. Kalau panglima kita sudah mati. Kita mau apa ya? Sebaiknya kita mati bersama dengan panglima kita. Sebaiknya kita mati bersama dengan pimpinan kita. Bangkit semangatnya kaum muslimin untuk berperang lagi. Bertempur lagi melawan orang-orang kafir. Di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ada seseorang yang bernama Kaabin Malik. Kaabin Malik. Ketika berita kematian Rasulullah tersebut, gimana-mana dia melihat. Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Kaabin Malik melihat Rasulullah dilindungi oleh para sahabat. Lalu dikatakan Rasulullah belum meninggal dunia. Saya melihat sendiri. Beliau masih hidup dijaga oleh para sahabat. Maka para sahabat kembali bangkit semuanya. Yang kelanjutan daripada peristiwa ini akhirnya 30 orang ini konsentrasi mereka menyelamatkan Rasulullah di bawah keluar dari kebunan ini. terjual mati-matian bagaimana Rasulullah bisa berhasil di bawah keluar. Akhirnya mereka berperang dengan mati-matian berusaha untuk membelah hubungan. Orang-orang Kaabin Malik yang menunggu Kabupaten ini di sini berusaha di buka keserangan mereka yang akhirnya beliau lali bersama dengan para sahabatnya ke celah di sini. Beliau dan para sahabatnya menerobos barisan orang-orang Kabupaten yang menunggu mereka menyelamatkan diri akhirnya berhasil bersembunyi di celah yang ada di bukit atau di celah yang ada di gunung Uhud. Akhirnya dengan usaha ini selamatlah kaum muslimin. Selamatlah Rasulullah dari usaha pembunuhan orang-orang kafir kures. Tapi setelah pengorbanan luar biasa dikerahkan oleh kaum muslimin untuk menyelamatkan Rasulullah dari kepungan orang-orang kafir kures. Jadi akhirnya seperti itu. Bagaimana beliau bisa keluar dari kepungan tersebut intinya tidak berusaha bertahan menghadapi serangan mereka konsentrasinya bagaimana bisa keluar dari konsentrasi ini. dengan perjuangan yang sangat kuat perjuangan yang sangat besar akhirnya beliau berhasil membuka barisan orang-orang kafir kures dan lari ke atas gunung Uhud bersembunyi di sebuah celah yang akhirnya ketika beliau dan para sahabatnya berada di tempat seperti itu orang-orang kafir kures tidak berani menyerang karena sangat bahaya. Ini tepat bersembunyi yang aman. Tempat bersembunyi yang aman. Mereka maju diserang dari tempat persembunyian. Mau menyerang dari belakang di sini tidak mungkin. Kalau menyerang di sini biar gampang ini mereka yang menyerang orang-orang yang maju di sini. Kalau naik ke atas ini gunung yang tinggi. Tidak mungkin. Akhirnya selesailah peperangan dengan berhasilnya Rasulullah dan para sahabat keluar dari kepungan tersebut. Tapi setelah kaum muslimin berkorban dengan pengorbanan yang sangat besar untuk bisa menyelamatkan Rasulullah dari kepungan tersebut insya Allah berkaitan dengan peristiwa ini kelanjutannya seperti apa. Kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.